Intro Perkenalkan nama saya Widen Sittanggang dari kelas 11-2 Di video ini saya akan menjelaskan tentang 7 alat-alat pernafasan pada manusia beserta fungsinya Taukah Anda dari mana oksigen berasal? Atau pernahkah Anda bertanya, dari mana karbon dioksida berasal? Oksigen berasal dari tumbuhan sebagai zat sisa hasil fotosintesis Begitu pula kebalikannya, karbon dioksida berasal dari manusia sebagai zat sisa yang berasal dari tubuhnya Di antara manusia dan tumbuhan, terjadi suatu kerjasama yang saling menguntungkan Manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas Dan kebalikannya, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida Agar dapat bernafas, manusia tentu membutuhkan alat pernafasan yang diantaranya Satu, hidung atau kafun nafalis Hidung merupakan alat pernafasan manusia yang paling terlihat dengan jelas Posisinya berada di luar dan ini merupakan alat pernafasan pertama yang dilalui udara Di dalam lubang hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir Dengan tugas menyari udara yang masuk dan keluar Dan mengeluarkan partikel-partikel yang tak dibutuhkan Ada juga yang disebut dengan konkah Yang memiliki banyak kapiler darah Dengan tugas utama menghangatkan udara yang masuk Dua, paring atau tenggorokan Paring merupakan saluran perpanjangan dari hidung yang berpangkal pada laring Tugas utama paring adalah sebagai saluran bagi keluar masuknya udara Yaitu oksigen dan karbon dioksida Peran-peran lain dari paring adalah Sebagai saluran bagi makanan atau minuman untuk masuk ke dalam tubuh manusia Selain itu, dengan adanya paring, pita suara yang terletak di laring Menjadi bergetar ketika manusia berbicara Karena adanya udara yang keluar masuk sehingga terdengar sebagai suara Laring atau pangkal tenggorokan Laring adalah saluran pernafasan yang menuju trachea Dan dikelilingi oleh tulang rawan yang membentuk jakun Fungsi utama laring mencegah benda asing masuk ke dalam saluran pernafasan atau trachea Fungsi menelan makanan, fungsi respirasi atau pernafasan, serta memproduksi suara Empat, trachea atau batang tenggorokan Trachea merupakan perpanjangan dari paring dan tersusun dari tulang rawan yang memanjang dari leher Hingga ronggo dada dengan panjang kurang lebih 10 cm Trachea terdiri atas untayan cincin yang memanjang kurang lebih 16 hingga 20 cincin Trachea dilapisi oleh selaput lendir serta sel-sel bersiliah yang bertugas menahan kotoran dari udara hingga tidak masuk menembus paru-paru Lima, broncus Paru-paru dan trachea dihubungkan oleh broncus Broncus terbagi menjadi dua, yang satu berada di paru-paru kanan dan satu lagi di paru-paru kiri Struktur broncus berupa tulang rawan dengan otot-otot halus dan bercabang lagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut bronchiolus Tidak seperti broncus, bronchiolus tidak tersusun atas tulang rawan dan berdinding tipis Enam, pulmu atau paru-paru Fungsi paru-paru selain sebagai bagian dari sistem respirasi juga memiliki fungsi dalam sistem ekskresi yaitu mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme dalam tubuh serta mengeluarkan uap air Paru-paru terletak di rongga dada kiri dan kanan serta dilindungi oleh tulang rusuk Ketika udara telah berada di broncus, berarti udara telah siap untuk diodarkan ke setiap bagian paru-paru yang akan dilaksanakan oleh bronchiolus 7. Bronchiolus Panjang lebar kita telah berbicara tentang fungsi pernafasan serta alat-alat yang terlibat di dalamnya Hidung, paru-paru, laring, broncus, dan paring sudah biasa Berbicara tentang bronchiolus tentu tak biasa karena sering terlupakan sebagai bagian penting dari sistem pernafasan karena bentuknya yang kecil Sehingga bronchiolus sering terlibat dalam pembahasan tentang pernafasan tapi dalam skala kecil dan tidak mendetail Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!